Kasus penggelapan dana anggota KUD Rahayu Bakti, Kecamatan Mesuji Raya, Kebupaten Oki, sebesar 4,1 miliar rupiah atas terdakwa Andi Agus Kuncoro memasuki tahap persidangan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor dan saksi pengurus KUD lama. Sidang penggelapan dana KUD Rahayu Bakti sebesar 4,1 miliar rupiah ini digelar pengadilan Negeri Kayu Agung, Kabupaten Oki. Sidang dengan terdakwa Andi Agus Kuncoro, dihadiri anggota KUD Rahayu Bakti, Kecamatan Mesuji Raya dengan membawa spanduk berisi tuntutan. Mereka mengawal langsung persidangan atas terdakwa Andi Agus Kuncoro. Anggota KUD yang baru menduga, masih ada keterlibatan pengurus lama dalam kasus ini. Anggota KUD Rahayu Bakti mengharapkan proses hukum yang berjalan ini sesuai dan dilakukan seadil-adilnya. Mereka juga berharap agar aset yang menjadi hak mereka bisa segera dikembalikan. Sejak kasus penggelapan dana KUD bergulir, keuangan di tubuh kooperasi menjadi minim dan menghambat jalannya usaha kooperasi unit desa mereka. Intinya kami beramai-ramai datang ke sini untuk menyaksikan jalannya persidangan, yang mana harapan kami untuk anggota KUD Rahayu Bakti ini ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan yang terutama untuk para tersangka itu biar ada rasa jerah. Sidang yang digelar di pengadilan Negeri Kayu Agung, Kabupaten Oki ini dengan agenda mendengarkan keterangan dua saksi, yakni saksi pelapor Imran Subagio yang kini menjabat Ketua KUD Rahayu Bakti dan Muhammad Yassin, pengurus dan bendahara KUD lama yang terlibat saat pencairan dana oleh terdakwa Agus Kuncoro. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi lain untuk mengungkap fakta persidangan. Dari Ogan Komring Ilir, Novan Wijaya, Ainyus, melaporkan.